Pak Fadil, kalau misalnya Mas Gibran kemarin bilang apakah timnya Anies dan Muhaimin ini anti nikel atau tidak? Sebenarnya kan ditanya seperti itu sama Mas Gibran ya, tapi juga tidak serta merta dijawab oleh Pak Muhaimin. Saya pengen dengar dari Anda. Ya pertanyaannya salah. Pertanyaannya kok orang anti sama suatu produk gitu kan. Sebenarnya poin yang disampaikan oleh Pak Tom itu ya, yang sebenarnya dijawab juga sama Pak Cahimin itu adalah bahwa kebijakannya ini yang salah tentang hilirisasi nikel itu. Karena dengan adanya pelarangan ekspor nikel itu, kemudian kita membanjiri pasar, terjadi oversupply. Maka kemudian harganya turun. Itu satu. Yang kedua, karena kita mendistrupsi market, baterai itu, maka kemudian para produser itu mencari alternatif. Yang lebih murah, yang lebih efisien, yang tidak tergantung pada nikel itu sendiri. Makanya kemudianlah berkembang LFP itu. Jadi, itulah yang disebut oleh Cahimin, hilirisasi ugal-ugalan itu. Yang kemudian tidak membuat manfaat jangka menengah panjangnya itu. Tidak membuat manfaat jangka menengah panjang. Jadi, mungkin dalam jangka pendek, itu ekspornya meningkat, dan seterusnya. Tapi, dalam medium dan long term, kebijakan larangan itu, kemudian kita membanjiri pasar itu, itu membuat pasar itu bereaksi. Bereaksi mencari alternatif yang baru, yang lebih efisien. Nah, makanya kemudian sekarang kita melihat tren, bahwa pada tahun 2015, dari EV yang ada di dunia itu, 75 persen kan basisnya itu adalah nickel, NCM itu. Tapi, di tahun 2030, itu akan turun menjadi 30 persen gitu. Untuk NCM, nickel, cobalt. Untuk NCM, kemudian itu kan beralih ke LFP itu kan. Nah, kemudian yang kedua. 2030 nih ya Pak? 2030. Berdasarkan riset dari mana ini? Ya, itu riset dari, apa namanya nih, kalau saya lihat di sini, McKenzie kalau nggak salah ya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya hiririsasi yang ugal-ugalan itu, cadangan nickel kita, walaupun yang terbesar, tapi itu akan habis dalam 13 tahun ke depan gitu. Jadi, saya kira tadi, untuk menjadikan kita itu memiliki keunggulan kompetitif, kebijakan yang kita desain, itu harus tepat gitu. Tidak seperti kebijakan yang dilakukan sekarang ini. Itu satu sisi dari sisi kebijakan. Tapi bukan berarti amin anti nickel? No, nggak anti nickel, makanya itu kebijakan yang nggak ada yang orang anti produk gitu. Yang anti kebijakan. Berarti di sini jawab ya, amin tidak anti nickel. Tapi kemudian yang kedua, dampak yang ditimbulkan oleh hiririsasi yang dilakukan sekarang ini, yang ugal-ugalan itu, itu membawa dampak terhadap lingkungan. Ya kan? Kemudian tadi Mas Heru udah menyampaikan itu. Kemudian juga kepada masyarakat. Kalau kita lihat, masyarakat lokal terutama, nelayan, petani, ya kan? Karena kemudian limbahnya itu kan di ikan ke laut gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, ya kan? Itu sebesar 13 persen. Seolah-olah itu sangat tinggi, ya kan? Tapi di sana kemiskinan itu masih terus meningkat. Jadi ketimpangan itu jadi ketimpangan. Belum lagi isu tentang tenaga kerja, ya kan? Dan seterusnya. Jadi saya kira, dan manfaat ekonomi secara keseluruhan, daripada hiririsasi itu adalah bukan kita yang menikmati. Ya kan? Karena 99 persen smelter itu terasosiasi dengan satu negara. Terima kasih. Terima kasih.